Sekali ini kita bakal ngapain? Kita bakal kasih tips gimana sih kontrol bola pada futsal nih. Kontrol dengan bagian dalam dan bagian luar. Kontrolan itu bolanya langsung dijalankan. Kontrol bola menggunakan sol nih. Jadi kita bisa lihat nih situasi gimana musuh kita ataupun gimana teman kita. Halo Team Sporty! Kembali lagi di channel Youtube Sportwiz. Sekali ini kita bakal ngapain? Kita bakal kasih tips gimana sih kontrol bola pada futsal nih. Ada banyak banget loh tipsnya. Ada apa aja bang? Pertama dengan punggung kaki, kedua dengan bagian dalam dan luar, dan yang ketiga dengan sol. Tuh, ada tiga nih ya. Belum nonton video kita yang pastinya harus banget like, komen, dan juga subscribe. Bener banget. Jadi langsung aja. Let's go! Oke Team Sporty, kita bakal masuk ke tips yang pertama. Itu kontrol dengan bagian punggung kaki. Jadi dengan bagian ini, kalau teman-teman tahu, itu dengan bagian yang deket dengan tali sepatu. Dan kontrol ini memang agak tricky banget, karena memang biasa nerima bola-bola tinggi. Entah itu dari keeper, atau long pass dari kawan saat diputsal. Jadi memang bola-bolanya bola-bola nggak di bawah, bola-bola di atas. Jadi menggunakan bagian punggung kaki. Oke? Langsung kita praktek. Lanjut, kita ke tips yang kedua. Kontrol dengan bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk kontrol bagian dalam dan bagian luar, ini dilakukan dengan satu sentuhan, atau bisa dibilang kontrolnya Tony Cruz dalam sepak bola. Jadi, kontrolnya itu, bolanya langsung dijalankan. Entah itu untuk langsung nge-drive ke depan, atau cuma sekedar geser bola ke kanan atau ke kiri. Dan ini biasanya dilakukan juga buat ngecoh lawan. Jadi lawan pikir bolanya bakal kita tahan, ternyata langsung kita dorong, atau kita kontrol ke bagian yang memang kita inginkan. Begitu, teman-teman. Penasaran seperti apa? Langsung kita praktek. Oke, tips yang terakhir ini adalah kontrol bola menggunakan sol. Tujuannya adalah yang pastinya kita harus memberhentikan bola dulu kan. Jadi kita bisa lihat nih situasi di mana musuh kita, ataupun di mana teman kita. Jadi setelah itu kita bisa lihat situasinya, mau kita langsung shooting, atau mau kita umpan ke teman kita juga bisa banget. Oke, kita langsung praktekkan. Oke, tadi kita udah kasih tiga tips gimana cara untuk kontrol bola pada futsal. Iya, benar banget. Jadi teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah, atau saat pelatihan juga. Harus bermanfaat lah ya pastinya. Dan latihan ini kalau bisa diulang terus ya, karena kontrol merupakan basic atau poin utama di futsal. Jadi kalau kontrol itu benar-benar yang harus nggak salah, harus posisinya benar, cara kontrol, dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke, itu aja video dari gue. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Subrek. Subrek. See you, bye-bye. See you, bye-bye. Bye-bye.